Kenyataan bahwa menurut gua tuh ada yang belum terungkap Itu jadi pertanyaan besar sih Motifnya tuh apa? Apakah cuma segeda dor 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 meninggal orang Karena berencana gitu ya Sebetulnya kan yang kita tonton ini kan Bukan cuma hukumannya berapa Tapi apa alasannya? Karena motif pelecehannya terbantahkan begitu ya Iya terbantahkan gitu Ya teman-teman dari Begitu panjangnya Apa? Episode Peradilan Episode proses peradilan Episode proses peradilan FS atau Freddy Sambo Beserta sejumlah orang Akhirnya hari ini publik Dipertontonkan Sebuah apa Perhelatan yang Bagi sebagian publik Cukup melegakan Karena Fonisakim ternyata melampaui Tentunya Jaksa Penuntutomu Lo publik yang puas Atau enggak kan Pak FS Tuntutannya 20 Jadi hukuman mati Bu PC Yang tadinya 12 Jadi 20 Ya kalau gue Mungkin masuk ke dalam Poin Gue kan bukan ahli hukum ya Jadi kalau tentang Hukuman itu Ya Hakim dan Jaksa lebih pahami Bahasa gue publik Tapi gue sebagai orang awam Justru pertanyaan why-nya itu enggak terjawab Kenapa sih? Dibunuh itu arasannya apa? Kan kita belum tahu Kalau gue enggak salah Salah satu yang di Yang diusung oleh Jaksa Waktu menonton itu kan Pelecehannya Tapi waktu sama Inang kan juga Inang juga bingung Untuk perlecehannya dimana Nah menurut gue hari ini Walaupun sudah di Fonis Tapi Pertanyaan gue itu Menurut gue belum terjawab Kenapa Verdi Sambo Tega membunuh Joshua Utabaret Itu gue belum melihat Belum terjawab tuh Dari sisi gue ya Jadi sebetulnya Drama ini masih ada misterinya Karena menurut gue Peradilan itu Belum bisa mengungkapkan Motif itu Gue tuh bro Tadi sempat dengerin ya Sebagian tentu enggak full Dan mungkin kalimatnya juga Enggak persis sama Tapi Kurang lebih kalau gue Enggak salah ingat Majelis Hakim Tadi juga menyampaikan Bahwa Kesaksian Pu Peceh Atau Putri Candrawati Itu sebenarnya Tidak diakini Sebagai sebuah kebenaran Bahwa diperkosa Dan seterusnya itu Lengkapnya tentu Kita sama-sama bisa Dengerin ulang Karena pasti banyak Ada di media Tetapi itu sebenarnya Mendukung ketidakpercayaan Terhadap Motifnya Motifnya kayak Belum terjawab Bukan gak percaya Sama motif Kalau gak salah Itu gak dijelasin Kenapanya Biasanya orang ngebunuh Ada kenapanya Nah ini Why-nya ini Belum terungkap Jadi Sebetulnya ini Gue gak tau ya Apakah memungkinkan Ada drama baru lagi Karena Bisa saja Jadi hukumannya Motifnya itu gak kuat Misalnya memang Menghilangkan Nyawa seseorang Dengan rencana Tapi why-nya itu kan Kita belum tau Gue gak tau ya Apakah ini penting atau tidak Tapi buat gue itu pertanyaan Pertanyaan bahwa Belum terungkap Motifnya Karena konstruksi Yang dibangun Ferdi Sambo Maupun PC Kan terbantahkan Logikanya Logikanya Berarti kan Emang gak terjawab Terus apa Karena kan Di awal-awal itu kan Kalau Ya teman-teman Yang nonton juga Gue rasa Masih inget tuh Kan banyak banget tuh Hipotesa-hipotesanya tuh Kenapa-kenapanya tuh Bahkan ada Berbagai isu kan Nah itu yang Menurut gue Harusnya Diungkapkan ya Bro Gue kepingin ngambil Angle yang berbeda Dalam Konteks Politik negara nih bro Gue Kepengin Ngambilnya ke situ Seberapa Gimana Lu ngeliat Ini Tentu Presiden Sebagai kepala pemerintahan Dia juga kepala negara Dan Kita ngeliat Peran misalnya Prof. Mahfud MD Dan seterusnya Mengawal kasus ini Dan seterusnya Apa pandangan lu Terhadap itu Apakah ini Sebenarnya Jangan-jangan Semacam oase Di tengah Banyaknya Ketidakpuasan Dalam tanda petik Publik ya Ngeliat Beberapa Peristiwa-peristiwa hukum Di Indonesia Beberapa Saat belakangan Tiba-tiba Ada kasus ini Yang mungkin Sebagian publik Wah lumayan Malingga Melampaui Ekspektasi Banyak orang Mengatakan Bahli hukum Terutama Bahwa Propam ini Polisinya Polisi Nah pada saat Polisinya Polisi Melakukan Kejahatan Dan itu sudah Divonis Itu kan Menjadi sesuatu Juga Tapi kan Drama-drama Di awal Itu kan Berhenti Di situ Jadi misalnya Cerita Kenapa Kemudian Kapolri Katanya Awal-awal Percaya Terus Kemudian Juga Berubah Ada Drama Di Komisi 3 Kapolri Justru Dibuji-buji Kemudian Ada Kompol Selalu Mendukung Itu Kan Cerita-cerita Sebelumnya Itu banyak Motif-motifnya Katanya-katanya Banyak banget Sampai Kemudian Sampai hari ini Kita belum tahu Motifnya Nah Kalau tadi Pertanyaannya Buat negara Gimana Ya ini Bisa Seperti kata Lo bilang tadi Bisa jadi Oase Bahwa Hukum itu Memang Benar kok Ada yang Tidak terbang Pilih Nah ini contohnya Tapi Jangan lupa Bro Hukum di kita Itu Bisa membuat Seorang yang Sudah dipunis Pun bisa Melakukan Perlawanan Balik Penindauan kembali Dan lain-lain Nah itu kan Kita mesti Tunggu Sebenarnya Pertanyaan besar Gue itu Satu Kok ini Belum Terjawab Motifnya Ini Gue Nonton Konten Youtube-nya Mas Bameng Wijoyanto Mas Novel Baswedan Dan Bang Saur Mereka tuh Ngobrol soal ini Bro Dan ada juga Ketidak Apa Ya kayak lo Gitu Ini kayaknya nih Ada deh yang harus Diungkap Ini kayaknya belum Kelar deh Belum semuanya deh Dibuka ke publik Salah satu Indikatornya adalah Uang yang dalam Tanda petik Berseliuran Di Dipusaran Kasus ini Di cerita-cerita Kasus ini Memang Gak banyak bisa Diungkelapan ke publik Tapi Itu semacam Apa ya Bisa diendus Tapi gak bisa Dibongkar Termasuk Vonis Hukuman mati itu Kan kalau Hukuman mati Selesai semua Hipotesa-hipotesa Ini juga Akan Tenggelam Seperti Meninggal Atau Matinya Si Terdakwa Jadi Banyak pertanyaan Gue nih Gue bukan Lari hukum Tapi Masih banyak banget Lebar Why-why-nya tuh Belum Gue belum terpuaskan Dengan why-nya itu Kenapa-kenapanya itu Kenapa sih Terus kenapa Kemudian Meningkat Dari sumber hidup Jadi hukuman mati Apa karena Tekanan publik Atau karena Keadilan Atau ada faktor-faktor lain Misalnya Wah lu orang politik Si bro ya Ya Itu gue Berpikir itu Karena untuk memuaskan Rasa Keingin tahuan Sampai hari ini kan Kita Gak tahu Kita sorot Mas Agil Mas Agil juga Gak tahu juga Dia sekarang lagi Cari-cari di Google Dan gak ada juga Motifnya tuh Mas Agilnya gak ada foto lagi Gak disorot lagi Jadi Ini sorry ya Memang kita bukan Waktunya bercanda Tapi Kenyataan bahwa Menurut gue Ada yang belum Terungkap Itu Jadi pertanyaan besar sih Motifnya tuh apa Apakah cuma segeda Dor-dor-dor Meninggal orang Karena berencana Sebetulnya kan Yang kita tonton ini kan Bukan cuma hukumannya berapa Tapi apa alasannya Karena motif pelecehannya Terbantahkan begitu ya Terbantahkan gitu Dan Prof Mahfud kan Cepat mengiring situ tuh Tidak pantai sedengarkan oleh Hanya pantai sedengarkan oleh orang dewasa Kalau gak salah Nah Itu loh Sebelumnya Yang Yang masih ingin tahu tuh Ini kenapa Kenapanya itu Dan semuanya tuh Bisa memunculkan Hipotesa-hipotesa Macem-macem Jadi bukan cuma karena Joshua Wafat Terus kemudian Ferdi Sambo dihukumati Gitu Mungkin ada Hal-hal lain yang memang Belum bisa terungkap Kan Why-nya ini belum Terbuka Apakah ini waktunya kita Mendengarkan yang tidak Dibicarakan Ya Gue belajar dari loh tuh Keren juga tuh Kata-kata itu Gimana Mas Agil Mendengarkan yang tidak Dibicarakan Kita mau undang Mas Agil Masuk Pengen tahu juga saya Kenapa dia Begitunya Ini dihukum 20 tahun penjara Putri Chandrawati Dinilai hakim Ogah Akui ulahnya Ini berita satu yang Angkat ya Iya Ini kan terbandahkan Ini Lagi-lagi bro Ini gak menjawab Jadi waktu itu Kenapa si Joshua itu Dibunuh Gitu loh Kenapa itu Dia sampai dibunuh Dan kenapa Mesti berencana Kalau kita dengarkan Pembacaan tadi kan Hakim tuh menjelaskan Kan Nah gue menunggu Penjelasan itu Kenapa 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 Sampai dibunuh Joshua itu Itu Gue belum Belum melihat itu Apakah Ya cuma ini Kesempatannya Kalau Nanti misalnya Pembacaannya Barada Eliezer Itu kan Kita juga bisa nembak Nanti Pembacaannya tuh Gak ada kenapa juga Gak menjawab kenapa juga Pasti kan akan ada Disuruh Tapi terus kemudian Dia gas-gas kolaborator Mungkin akan lebih ringan Lebih apa Hukumannya Nanti Yang lain-lain Gimana Belum lagi kan Kita masih ingat tuh Pelado-pelado yang lain-lain Lah gue kan cuma disuruh Gue kan cuma begini Kok gue juga ikutan Justru yang disini Sebetulnya Bisa menjawab Pertanyaan Wai Tani Apa sebenarnya Motifnya sih Mudah-mudahan aja Ada Investigasi Teman-teman Jurnalis Nanti bisa menemukan Kira-kira Apa yang Jadi Alasannya Tuh kan Cua bro Ini dari Kompas ya Bukan pelecehan seksual Hakim nilai Putri Candrawati Sakit hati Mendalam ke Brigadir J Jadi bahkan di akhir Kisah ini Belum juga ya Terang benderang Sakit hati apa lagi Jadi Menurut gue Hakim di pengadilan ini Di proses pengadilan ini Menyelesaikan fonis Tapi tidak membuka motif Bagus ya Betul Nah maksudnya Itu pertanyaan yang Mendasar gitu Dari Dari seorang yang Senang baca buku Gitu Ya Ini Masuk ke ekspektasi publik Tapi gak menjawab Semua pertanyaan publik Motifnya jadi apa Karena Terlalu banyak hipotesa Nanti coba tolong deh Dicari di awal-awal Ini kan kita Tugas juga Iya benar Coba Dicari Liputan yang Tentang awal-awal deh Motif-motif Motif-motif Yang macem-macem Ada 303 Itu kan banyak banget tuh Ya itu belum Kebuka tuh Jadi memang Ya udah Meninggal Ada pembunuhan berencana Hukuman mati Tapi Y nya belum tuh Ini udah next Oke Ini kita terharu Bacanya lo aja Ibu Yusuf Kira-kira Kira-kira motifnya ini Bakal terungkap gak Iya menarik juga sih Kalau misalnya motif Terungkap tuh Gini bro Ya Tadi kan Gue juga ngomongin motif ya Terus kemudian Menjadi hukuman mati Kan juga sebenarnya Kita pertanyaan juga tuh Apakah ada Cerita lain Di balik itu Bukan cuma Memenuhi hasrat Publik ya Tentang Tentang apa Yang akan Dijatuhi Hukuman apa yang akan Dijatuhkan kepada FS dan PC Hanya sekedar itu Atau Ada maksud-maksud lain Nah ini Makanya ini motif sih Jadi penting sebetulnya Menurut gue sih Iya Lo kayaknya resah banget ya Karena Jangan-jangan Menghukum mati FS Juga gak membongkar Motifnya Iya Kan maksudnya disitu juga kan Malah terkubur dalam-dalam Takutnya Terkubur dalam-dalam motifnya Karena gak ada lagi Yang bisa ditanyain gitu kan Sekarang Yang di depan Yang juga dinanti publik Selain FS dan PC Kan Eliezer Eliezer ini Dikhawatirkan Bagi sebagian publik Begitu ya Menilai Harusnya dapat keadilan Dengan cara dihukum ringan Karena dia Justice kolaborator Karena dia yang Mengungkap Membuka kasus ini Di saat tadinya Semua serba tertutup Semua konspirasi Yang relatif dianggap rapi Tetapi kemarin JPU lumayan gede 12 tahun Dan publik merasa Itu Bukan sisi keadilan Yang diharapkan Sebenarnya ada dukungan Dari pemerintah besar juga kan 122 Kalau gak salah Banyak banget Lo punya komentar gak Soal ini Ya mungkin Expektasi lagi Lagi-lagi ya Ini sih Ada ekspektasi publik Yang coba dipuaskan juga Keliatannya oleh Majelis Hakim Terutama dari Vonisnya FS dan PC Mungkin juga besok Vonisnya Eliezer juga akan Mengikuti Ekspektasi publik Kalau gue sih Menurut gue Ada yang lebih penting Dari itu ya Jadi selesai Menjalani hukuman Terusnya Eliezer bisa kembali lagi Jadi anggota Polri Itu kan Artinya memang Nama baik dia tuh Sudah dipulihkan Sehingga dia bisa kembali lagi Bertugas Itu langkah berani tuh bro Kalau ada yang bisa kayak gitu Bayangin Dia kan Gue baca ya Ada siapa yang ngomongnya Salah satu dari Geng FSU itu lah Dia bilang Buat Para polisi Mungkin Kalau buat publik Itu mudah Kan dia punya pilihan Untuk menolak Perintah atasan Tapi mungkin Buat mereka itu sulit Menolak perintah atasan Karena Mereka sudah dididik begitu Dulu gitu Nah mungkin Itu juga jadi Bahan pertimbangan ya Iya Tapi Gak tau juga deh Eliezer tuh tau motif gak sih Atau dia memang Di perintah aja ya Ini menarik tuh Itu menarik loh Eliezer tuh tau motif gak ya Ini maaf ya Kan gue bukan orang hukum Jadi yang gue tanyain tuh Selalu why-nya tuh Iya Kenapa gitu Jadi Ini malah jadi bisa terobosan loh Maksudnya Kan gak harus dari FS ya Mungkin FS Misalnya belum Membuka ini secara keseluruhan Tapi kan Jangan-jangan orang-orang di sekitar Yang sangat dekat Jangan-jangan juga Punya informasi Soal motif aslinya Iya makanya motif penting tuh Masih ada kuat sih KM ya Iya KM tuh juga kan Terlasuk yang dekat juga ya Itu mudah-mudahan bisa Mengungkap motif Karena Kalau motifnya tidak diungkap Yang memang jadi pertanyaan terus Gitu Tapi siapa tau yang lo bilang bro Ini Udah waktunya Ya kayak udah tangan Tuhan kan Iya Jangan-jangan kan Dengan cara yang tidak Diduga-duga Ada Ruang baru Ada pintu baru yang kebuka Dan kemungkinan Motif bisa kebuka Eh siapa tau Mana tau Ini gue nanya sama lo ya Iya Menurut lo FS nih Akan Ngelawan Misalnya Nganjangan juga Banding Sampai PK Atau Mungkin dia juga Akan men-spill Motifnya Gitu Menurut lo Gue kalau men-spill motif Gue gak tau ya Karena gue gak pernah Kenalan juga Gak deket juga Tapi kalau dari sisi manusiawi Kalau kita tertekan Kan pasti kita berupaya Sejauh yang kita bisa kan Misalnya Ya let's say Misalnya Amit-amit ya Kalau siapapun Kena hukum mati Kan masih berusaha Banding Berusaha Ya terjauh lah Sampai PK Sebagainya Gue rasa Ya alamiah kan Itu dilakukan Alamiah Ya oke Mungkin itu Catatan ulasan kita Mungkin masih tipis Masih sedikit Tapi ini Semata-mata Kita taruh Bentuk perhatianan kita Dua-duanya pakai baju hitam Selain nutupin berat badan Tetapi Saya rasa hari ini kita Tetap mengungkapkan Keperhatianan Atas kasus terbunuhnya Jusua Kuta Barat Dan hari ini Mudah-mudahan Bisa Kita kontribusikan Untuk mendorong Kasus ini Tetap Bisa seadil-adilnya Dan seterbuka-terbukanya Ya biar terang Menerang Biar bisa memperbaiki Banyak hal Saya rasa itu Kalau ini kebuka Memperbaiki banyak hal Iya Iya kan Bro thank you Teman-teman Terbongkar Amin Motifnya ya Gue amin Karena pengen banget juga Ngeliat bangsa ini Lebih bersih ya Lebih beradab dan seterusnya Jangan lupa subscribe Like Share Dan jangan lupa Like Follow Semua media sosial kita R66 Media Ernamal Ngeliatix Terima kasih Dengan semua komen Terima kasih Terima kasih